Biasa, sama-sama ujungnya agak tertanggungnya gedung ambil BCN yang kita temati pada hari ini. Pertama, ambil BCN. Dan juga tidak lupa yang saya remati, guru dan seorang kita semua, Pak Kiyari Kirimani dan Kirimansur, untuk membawa bersaudara, yaitu selama ini mendamping kita di Juntur Nasional Keliling Indonesia untuk melakukan gerakan kategorisasi seperti yang kita lakukan tadi. Dan perlu saya sampaikan bahwa kategorisasi kita berjalan 10 tahun, ini sudah tahun berpapak. Setahun, kita pilih Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan organisasi NU dalam rangka apa itu, dalam rangka menyongsong kebangkitan NU. NU perlu siapkan dari sahabat, nanti kita sumpahkan antara dua. Nanti Pak I. Sudri juga menentukan bahwa dalam menanti kebangkitan kita harus bersiap, sehingga boleh kita biarkan dulu saja, kami minta bersiapkan. Jadi, sejak 12 tahun yang lama, kita udah siapkan. Siapannya lama lagi. Kita melihat NU, apabila itu belum terkonsolidasi. Kondisinya sangat memprihatinkan. Nggak tahu kondisi di luar jalan-jalan. Di sana sudah tidak ada. Anda itu wajah-wajah saja. Nggak tahu di jalan atau di panggilnya sudah ada kondisinya. Tapi, kita tetap untuk bergerak masyarakat. Jadi, ya, ini adalah penguasa virus. Kita sudah diberikan. Alhamdulillah, kita sudah disarankan dengan sangat masif ya. Dari usaha panggung, usaha panggung, usaha panggung. Makanya, dengan tangan yang paling sesungguh rata, kita melakukan penguatan naik dan pembatan ideologi selama semua itu sudah tertata dengan rata. Makanya, kita ada tantangan. Belum lama, ini kan muncul namanya gerakan PTI. Itu tiba-tiba muncul. Dari Aceh atau dari Medan sampai Garut. Tapi, kita tidak terlihat. Karena kabar sudah terlihat. Ini tiba-tiba muncul gerakan lebih resahat ini namanya khilafat di muslimi. Keluatan muslim itu gerakan sudah sangat masif. Mulai dari Aceh sampai Marut itu berkembang. Tapi, alhamdulillah karena kita tidak siap-siap, maka kita tidak terlihat. Alhamdulillah gerakan PTI, gerakan ikhtilalah muslimi sudah bisa kita atas. Dan apa namanya, kita tidak terlihat karena sudah tertata. Siapa kita? Alhamdulillah, kita juga berbahagia sekali tentang panggung ini. Kami datang ke sini. Mempunyai kantor yang bagus. Masih sangat kelihatan. Tapi, berkata-kata hari ini, Bapak di Kitabat Yairofi, Bagus-bagusnya luar biasa. Sehingga kita bisa melihat kembang seperti ini. Nah, itu namanya nyongson kebangkitan. Kita harus bersyukur. Pertama, ini kalau tidak hukum. Etiknya tidak satu. Tidak mungkin seperti ini. Ini terjadi kali-kali-kali yang satu. Terutama, ini berpikir bangun ini. Baru jelas, itu sudah berlalu. Celakanya. Ini bangunnya jalan juga belum lindah. Dari bagian sekarang kita kejumpang. Dan jumpang ini bisa. Itu tanah yang saya, saya lain dijumpang. Sudah di jaga tangan jumpangnya bisa. Tidak mungkin. Ini harus kita syukuri. Makanya, Allah berkata-kata, In-amu hei saham, ? Ini tersyukuri selama 100 tahun, maksudnya ada 2 tahun yang mana? Itu semua ketika kita luar. Kita luar. Kita berpikir jangka panjang sehingga hal kecil yang terjadi di sini untuk memakan.